Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di channel saya Tim Muhammad NH Channel Ini saya tergugah untuk membuat sebuah konten Dengan niat saling mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya Dan juga umumnya kepada rekan-rekan yang melamar ya Sebagai kandidat baik itu calon guru penggerak Calon pengajar praktik Maupun calon fasilitator Pada guru penggerak ini Ini menikapi beberapa konten yang berada di youtube Beberapa channel mengunggah Misalnya tes bakat sekolah di simulasi mengajar Maupun wawancara Yang jelas-jelas itu sudah diingatkan oleh para asesor Sebenarnya untuk tidak direkam oleh peserta Yang jadi pertanyaan ini satu rekan-rekan Kenapa masih ada yang merekamnya Bahkan men-share-nya Lalu apa motifnya Nah baik bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar sebagai kandidat calon GP Calon pengajar praktik fasilitator Sekali lagi saya cuma mengingatkan Ini program besar Ini mempertaruhkan masa depan generasi bangsa kita Mbak Iyau Dari awal kita berkomitmen Menegakkan aturan Menegakkan rules yang sudah di sekitar sepakati Tapi sebagai gambaran rekan-rekan Setiap akan ada simulasi mengajar Wawancara itu ada peringatan Supaya kandidat tidak melakukan perekaman Dalam bentuk apapun Tapi kok ia nekat merekam Pak diingatkan ya Merekam itu apalagi menyebarkan akan melanggar undang-undang ITE Sebelas 2008 Ya Lalu Ini biar tahu saja ya Menambah pengalaman Program ini kan program besar Jadi tentunya dilindungi undang-undang Nah sekarang saya akan melihatkan Apa sih isi-isi undang-undang ITE Yang kami masukkan disitu Kenapa Bapak Ibu darang merekam Ini pada saat hukumnya Pak Ya Bapak Ibu ya Yang sudah mengupload di Youtubenya Undang-undang Regal Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Yang mana yang berkaitan dengan Kegiatan Bapak Ibu Ini bisa kita lihat di pasal 32 Bapak Ibu Pasal satunya Pasal 2 Pasal 3 disini kita Ya Ini adalah larangan Perbuatan terlarang itu Terhadap perbuatan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Yang ini Termasuk dalam kategori memindahkan Memindahkan ya Milik orang lain atau milik publik Yang bersifat rahasia Menjadi dapat diakses oleh publik Dengan kebutuhan datanya Dan sebagaimana mestinya Jadi Bapak Ibu Sudah diingatkan Jangan merekam Malah masih merekam Dan memindahkan otomatis Kerekaman itu Ke laptop Bapak Ibu Ke gadget Bapak Ibu Ini bagi rekan-rekan yang Sudah terlanjur mengupload Ya saya ingatkan Nah Jadi Yang dikenakan itu Bisa saja Pasal 32 Ayat 3 Ini pasal 48 Hukumannya Ini kita lihat disini Nah Setiap orang yang memilih Unsur Bisa bagaimana Dimaksud Pasal 32 Ayat 3 Tidak itu Dan bagi Dan bagi rekan-rekan yang belum Melalui simulasi Mengajar Wawancara Tolong ini diingat Tolong Jangan sampai program besar ini Ternodai Karena kita tidak komitmen Ya Kasian para asesor yang bekerja Siang malam Menilai Bapak Ibu Dan segala integritasnya Kasian tim pemantau Kasian tim teknis dari GTK Kalau ternyata Kandidat tidak Memperdulikan Tidak memperhatikan Rules yang diterapkan Mohon maaf Terpaksa Dengan berat hati saya buat Saya ingatkan Karena saya sangat menyayangkan Kalau program guru penggerak Yang Targetnya Ini luar biasa Untuk Indonesia emas Kedepan Harus ternodai oleh hal-hal Yang tidak penting Oleh hal-hal Yang hanya ingin sekedar Oh iya Si ini sudah lulus Ini caranya Beliau berjasa Beritahu kita Dapat viewer Dapat like Dapat komen Ujung-ujungnya apa Pak Monetisasi Silahkan Bapak Ibu Kreasi Inovasi Dengan media Media-media Seperti itu Ngomong-ngomong saja Cuma Ya ingat Aturan Ingat integritas Ya Bapak Ibu ya Silahkan Bagi rekan-rekan Yang punya Youtube Yang mengupload Rekamannya Saat Di Tes simulasi Mengajar Saat di tes Di wawancara Tidak berkenan Dalam video saya Silahkan Silahkan saja Saya tidak marah Cuma saya kecewa Kenapa harus ada Guru berat Pengajar praktik Yang Dengan sengaja Menyebarluaskan Merekamnya Saya salah kok Saya menyebarluaskan Dan kepada Bapak-bapak Di desain GTK Rekam-rekan Di desain GTK Terusuri Pak akun-akun tersebut Take down Kemudian Diskualifikasi Yang bersangkutan Dari Kegiatan ini Kegiatan kita Kegiatan besar Murni untuk Membangun bangsa kita Jangan sampai Dinodai Dengan hal Remeh-remeh Seperti itu Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Kita guru Menjadi teladan Saat dari tengah Kita membangun Kemauan Dan di belakang Kita mengikuti aturan Terima kasih Salam Guru penggerak Ingat Guru penggerak Harus taat aturan Bukan melanggar aturan Apalagi melecehkan aturan Atau merendahkan aturan Kita jaga sama-sama Integritas kita Komitmen kita Untuk Indonesia yang lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh